aaaah rei mamalang akhirnya berhasil meraih poin pertama di tangan putu gede ex pelatih psms medan, setelah menggantikan roka sama-sama gelandang juga roka gelandang kalo gak salah dulu di persija bagus mainnya, roka pernah di psms juga ya kalo gak salah ya, kalo salah maaf gitu, pernah gak roka di psms kayaknya pernah, kayaknya pernah tapi udah lah biar kalo apa komen nih, aku pun lupa-lupa gak ingat, tau udah tua ini ya kan jenggot pun gak beruban, jenggot beruban berarti kan jarang mikir otak disini yang mikir, sering gini ya disayangkan memang ya kayak di lokal football sendiri diangkatkan sama di bola hita, akhirnya arema menarik kembali putu gede dan ada 4 pemain ya yang diambil menurut informasi dari ini bertemu lagi dengan 4 pemain, pertama Joko, Kapten Joko Susilo, kemudian Bustomi kemudian Iman Budi sebelumnya ada Kevin Kevin kalo aku gak salah informasinya kan sudah duluan di sudah duluan ke aremanya kalo aku gak salah, kalo salah komen juga nih jadi ada 2 komen tugas kalian nih tapi intinya ada Putra Sumatera Utara yang bermain di Liga 1 puji syukur lah ya ada tambah lagi setelah ya kita tau juga ada Rahman Idayat ya kan di Sleman ya, Rahman Idayat kemudian ada juga di Ran sendiri kan ada juga kan, ada Sule ya itu anak Medan juga kemudian ada Kevin mudah-mudahan kalo aku pribadi ya mungkin agak-agak Sumatera Sumatera Utara minded ya jadi mudah-mudahan nanti di arema bagus perkembangan dia bisa balik lagi ke tim Sumatera karena Kevin ini sendiri pernah bermain untuk Karunetip di Liga 3 mengantarkan Karunetip juara di Liga 3 dan ke Liga 2 tapi Liga 2 karena mungkin aku udah pernah wawancaranya beliau juga ya akhirnya hijrah ke PSMS Medan di PSMS Medan mungkin karena dia pemain muda ada kesempatan juga mungkin kalo di lini gelandang tuh kan ada Bustomi ada Iman Budi ada siapa lagi di gelandang-gelandang PSMS Medan jadi mungkin pemain muda ini ke arema mungkin di arema ada hitung-hitungan tersendiri dari seorang Kevin dan agentnya mungkin kalo ada karena pengen ngomong juga Kevin ini juga papanya itu pemain bola juga papanya pemain bola juga mantap pemain PSMS Medan juga di era Bang Sari Gultom kemarin aku wawancara-wawancara juga Bang Sari Gultom ya terkorelasi lah memang siapa namanya kalian tonton aja lagi channel Skambal 2 TV wawancara dengan Kevin dan juga dengan Bang Sari Gultom jadi intinya ya tuah dari Putu Gede ya walaupun mungkin ya banyak juga yang menyayangkan kayak di komen-komen di lokal football sendiri kan kalo di arema sudah jelas ya suka cita lah mereka kan tapi kalo di lokal football itu sebenernya ada yang satu yang menarik ya yang uploadan lokal football tanggal 8 jam yang lalu nih berarti semalam ya ditulisnya disini captionnya Putu Gede sekaligus beruni dengan 4 anak asuan yang selama berlaga di Liga 2 ya udah sampaikan tadi ya ada Bustomi, Kevin, ada Joko, ada Iman tidak hanya pemain lah nih di Malang Putu Gede juga akan bertemu dengan ex-manager pemasaran ayam kinantan Wibi ya Pak Wibi ini udah pernah juga jumpa sama aku di Kebun Bunga waktu tapi udah bisa wawancara ya dengan Bang Andrei Mayar pada saat itu beliau pake topi cakap-cakap aku pun segan kan bukan manajemen tapi dia ngobrol-ngobrol disitu segan aku capur sendiri lah dia sampe tau kita kan apa yang terjadi aku takut karena aku jujur aja aku orangnya bisa nyimpan rahasia bisa kali tapi karena keceplosannya lebih besar gak 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 kita tau ya banyak rahasia yang kita tau rahasia kon-kon awak sama cewek tau awak karena dia punya rahasia awak juga disini ada yang aku suka komen dari Popon Wahyudi di lokal football ya mantap cariin jelas aja coach katanya anak istri butuh makan katanya ya juga ini berarti kan sebenarnya kekecewaan dari seorang fans PSMS Merian mungkin Bang Popon ini yang melihat Liga 2 yang gak jelas kan Liga 2 yang gak jelas bukan bukan ya bukan bukan putunya bukan ini ya tapi butuh kejelasan tapi Liga 2 nya gak jelas ya kalau aku pribadi ya kita masih mengharapkan bergulirnya Liga 2 gitu kan tapi ya gak tau lah suka bapak-bapak itu lah suka bapak-bapak itu aku pun gak ngerti lah suka bapak itu dan eskonya juga calonnya aku pernah lihat itu-itu aja gitu kan yaudahlah apalagi mau dibikin ya kan tapi intinya kita yakin yaudahlah kalau aku pribadi sukses buat Putu Gede makasih banyak buat coach Putu ya kan dan mungkin Arema Malang Arema akan latihan pagi seperti MS Medan susah hawa ya kan hawa kerjo latihnya pagi tapi gak bapak masing-masing pelatih punya kebiasaan masing-masing ya intinya sukses lah buat Putu Gede tapi MS Medan siapa pelatihnya kira-kira bagaimana kalau Legimin atau Saktiwan Sinaga siapa lagi ya atau W lagi balik atau Rikluan Saragi banyak bakal calon nih pelatih pengganti nih oke lah selamat untuk Putu Gede sukses terus disana pak ya latihan pagi terus seperti pak ya gak bapak penting hasilnya sempurna untuk tim yang dipoles oleh beliau sukses dan pertanyaannya siapakah kalau berjalan Liga 2 siapa menurut kalian pelatih pengganti Putu di BCMS Medan sampai jumpa selamat menikmati